Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alpen tentunya channel ini membahas sering hal-hal yang bermanfaat seputar pemula tentunya untuk kita sesama pemula teman-temannya nah sebelum masuk ke pembahasannya mohon maaf dulu karena disini suaranya agak bising karena di dekat jalan teman-temannya di dekat jalan provinsi nah bagi teman-teman pemula yang baru saja juga mampir di channel ini bahwasannya channel ini akan membahas seputar youtuber khususnya itu youtuber pemula atau sesama kita pemula nah di video kali ini saya mau membagikan sharing hal yang bermanfaat yaitu kita langsung saja mempraktekan sebuah cara mengopros video teman-temannya nah ini bagi teman-teman yang belum memahami atau belum tahu caranya langsung saja disini kita langsung ke prakteknya teman-temannya oke disini kita mempunyai kita masuk ke akun youtube nah disini kita di penelusuran kita cari kira-kira youtuber besar yang satu tema dengan kita ini misalnya kan tema kita misalnya tutorial atau memasak disini saya ambil yang tutorial saja teman-temannya misalnya disini adalah channelnya Bang Denjisi Bang Denjisi lah teman-temannya oke teman-teman disini kan ada videonya itu videonya yang di bawah ini kan bisa kita ambil salah satunya misalnya yang berlasi 5 menit pun bisa kita ambil lalu disini kita klik simpan ke playlist teman-temannya nah disini kita pilih playlist baru lalu kita buat misalnya disini misalnya disini playlist 1 kita klik buat nah setelah Denjisi lagi disini kita cari misalnya insan tutor teman-temannya insan channel ini adalah bapak para youtuber pemula teman-temannya oke nah disini kita ambil salah satu videonya yang bergerasi 5 atau 6 menit saja teman-temannya kita cari yang 5 menit yang ini teman-temannya langsung saja kita simpan ke playlist setelah itu kita simpan ke playlist 1 tadi lalu kita klik selesai nah setelah itu kita cari disini misalnya videonya teman-teman atau video yang di channel teman-teman yang sekarang ini teman-teman gunakan oke disini misalnya channel saya sendiri misalnya teman-temannya misalnya video tutorial nah ini adalah channel saya teman-temannya jadi disini kita klik di video jadi disini kita pilih salah satu videonya salah satu video maksudnya tiga video teman-temannya salah satu di channel saya ini tadi yaitu tiga video nah disini langsung saja kita ambil tiga video misalnya yang ini playlist 1 selesai kita ambil juga video yang ini simpan ke playlist 1 selesai kita ambil juga video yang di bawah itu yang nomor tiga yang ini teman-temannya kita simpan ke playlist lalu kita simpan ke playlist 1 lalu kita klik selesai dan disini tinggal 2 channel besar lagi yang mesti kita tempatkan teman-temannya di playlist ini misalnya disini channelnya Blian Tutorial Blian Tutorial teman-temannya nah ini dia kita ambil saja video yang kira-kira berdurasi 5 atau 6 menitan teman-temannya atau kalau misalnya mau berdurasi 7 atau 8 menitan juga tidak apa-apa nah disini kita misalnya ngambil video yang berdurasi 3 menit teman-temannya youtube error banyak dolar hilang Insan Tutorial blablabla jadi yang ini teman-temannya kita ambil kita simpan ke playlist lalu kita simpan ke playlist 1 lalu kita pilih selesai dan setelah itu kita cari lagi youtuber besar channel youtuber besar disini misalnya timun adioso teman-temannya misalnya disini timun adioso oke disini kita cari videonya yang kira-kira berdurasi 6 menit lah teman-temannya karena disini kita karena untuk waktu kita sesuai dengan video kita itu tadi agar kita lebih banyak disini agar kita lebih banyak disini menampilkan video kita yang direkomendasikan cuman hanya cuman kita untuk membuat menutupnya dengan channel besar yang tadi supaya channel besar ini membantu merekomendasikan video kita teman-temannya oke langsung sadar disini kita aduh itu suara motornya buat teman-temannya mohon maaf disini langsung sadar disini videonya kita simpan ke playlist teman-temannya playlist 1 kita klik selesai oke disini kita pergi ke koleksi teman-temannya nah disini sudah sudah jadi video yang tadinya kita buat playlist ini adalah upload video teman-temannya ini adalah cara upload video di atasnya itu ada 2 channel besar yaitu DNGC dengan Insan Tutor Insan Tutor ini dikatakan youtuber besar karena karena dia kan mencari subscriber dan penonton itu dalam waktu yang sangat singkat berbeda dengan youtuber-youtuber besar lainnya yang membutuhkan waktu yang lama untuk subscriber tetapi Insan Tutor dalam waktu singkat bisa mengumpulkan subscriber puluhan ribu teman-temannya nah jadi disini kita masukkan Insan Tutor dan disini Insan Tutor adusnya adus itu 3 video 3 video video kita di bawahnya dan kita tutup lagi 2 channel besar di bawahnya dan tutorial sama Timon Adioso nah dengan demikian ini harus ditonton teman-temannya dan sudah kita buat playlist ini ditonton lalu setelah itu kita kalau mau kita buat playlistnya lagi dengan HP yang lain boleh justru semakin banyak kita membuat playlist seperti ini nah itulah yang bakal merekomendasikan video kita channel-channel besar yang kita tempatkan ini tadi membantu merekomendasikan video kita ini namanya upload video teman-temannya pertanyaannya apakah upload video itu aman sebenarnya tidak aman tapi karena kita menggunakan trick dan teknik ini aman teman-temannya jadi tricknya itu seperti ini 2 video besar di atas 3 videonya video kita di bawah channel besar itu tadi lalu ditutup lagi dengan channelnya youtuber besar videonya youtuber besar maksudnya lalu di bawahnya lagi kalau mau menambahkan 3 video kita boleh lalu ditutup lagi dengan 2 video channel besar kemudian di bawahnya lagi kalau mau 3 boleh pokoknya dia itu intinya 2, 3, 2, 3 channel besar channel kita channel besar channel kita channel besar kalau kita menggunakan 1 HP teman-temannya itu rekomendasinya agak lama tetapi itu tetap direkomendasikan tapi jika kita menggunakan 3 HP atau 4 HP sekaligus yang bisa kita gunakan untuk membuat playlist seperti upload video yang baru saya buat ini kemungkinan besar itu rekomendasinya cepat apalagi waktu kita mengupload video mempublikasikannya sehingga video yang tadinya kita baru publikasikan setelah kita membuat upload video itu bisa langsung muncul di brand subscriber kita teman-temannya nah ini berempat sekali buat pemula jadi kita sesama pemula memang wajibnya sharing-sharing teman-temannya sharing-sharing agar apa yang saya lakukan itu yang saya rasakan sendiri manfaatnya bisa saya sharing ke teman-teman seperti yang pernah yang pernah dirasakan insan tutor selama youtube juga ya kan itu kan dari pengalaman juga teman-temannya jadi kita dari pengalaman jika pengalaman kita itu mengutukan kita bisa kita sharing ke teman-teman semuanya dan ini juga sudah saya terapkan dan ini sangat membantu rekomendasi video saya ini kurang bagus tapi ya semoga bermanfaat untuk teman-teman oke jika ada pertanyaan di video ini silahkan diisi di kolom komentar dan subscribe juga channel ini agar saya semakin semangat sesama pemula untuk membagikan sharing-sharing seputar youtube khususnya youtuber pemula dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati